Assalamualaikum konten kreator Gimana puasanya? Lancar kan? Sekali lagi nih gue mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa Buat kalian yang menjalankannya Nah sesuai temanya nih Hari ini kita akan coba bikin konten bertema Ramadan Konten islami Hanya menggunakan satu alat guys Kita gak akan bikin naskah pake JGPT Kita gak akan bikin gambar AI pake Leonardo Atau Midjourney Atau bikin suara AI pake Eleven Labs Karena kita akan coba menggunakan satu alat aja Satu software aja guys Yaitu Wondershare Filmora Dan kenapa gue menggunakan Filmora? Walaupun sekarang gue adalah partner dari Filmora Itu semua ada alasannya guys Karena dari dulu gue selalu menggunakan Filmora Gak pernah yang lain untuk edit video Youtube ya Apalagi untuk video pertama gue Gue inget banget guys Gue pake Filmora 9 waktu itu Menggunakan laptop gue yang jadul banget Dan gue bersyukur banget gue memutuskan untuk buat video Youtube Kalau gak kita gak akan ketemu sekarang guys Nah sekarang guys Filmora itu udah Filmora versi 13 Banyak banget fitur barunya Filmora ini mengikuti perkembangan zaman banget Sampai sekarang itu dia ada banyak banget fitur AI-nya Dan saking canggihnya ya Sekarang gue akan tunjukkan Gimana kita bikin konten untuk Youtube ya Tanpa menggunakan alat lain Semuanya kita bikin menggunakan Filmora 13 Nah kali ini kita akan coba bikin konten tentang fakta-fakta seputar Islam Karena guys semua hal yang berbau fakta itu pasti bikin penasaran dan banyak yang suka Seperti channel Tanya Islam ini guys Ini channel udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya ya Dan konten-kontennya itu bener-bener bikin penasaran guys Kamu lihat di video-video shortsnya Video shortsnya itu udah banyak banget viewsnya Dan semua topik-topiknya itu ya Kontroversial dan bikin penasaran Kemudian ada lagi channel dari Syairnet Ini sama lagi ya Kontennya formatnya menggunakan gambar AI Yang membahas tentang ajaran Atau hal-hal yang kontroversial dalam Islam guys Dan ada lagi channel dari NSBOR channel Nah disini channelnya lebih fokus ke video panjang guys Tapi disini ya Dia itu tidak menggunakan gambar AI aja Tapi juga menggunakan video-video stock footage Video terpopulernya sudah mencapai 25 juta views Dimana dia itu membahas tentang Jika Anda di dekati kucing Ada 3 pertanda ini dari Allah Nah ini adalah judul yang bikin penasaran guys ya Dan ini jenius banget Karena banyak banget penyuka kucing ya Yang ingin tahu tanda-tanda apa Kalau kucing itu di dekat dia Gue juga penasaran pastinya Dan terbukti guys Karena video ini sudah mendapatkan 25 juta views Dan disini guys ya Judul videonya itu juga bikin penasaran banget guys Apalagi sesuai dengan tema bulan Ramadan kali ini ya Contohnya video terbarunya ini guys Yaitu tentang siksaan bagi orang yang tidak berpuasa Jadi pas banget ya momennya Lagi bulan puasa Dia bikin konten seperti ini Puasa Ramadan diwajibkan bagi seluruh umat Islam Yang telah balik Berakal Sehat Tidak sedang hide dan nifas Kalau kita lihat kontennya guys Itu kontennya bener-bener sederhana banget ya Hanya menunjukkan adegan-adegan stock footage Dari nature ya atau alam Kemudian diiringi dengan suara voice over Disini dia menggunakan suara aslinya ya kayaknya Kemudian juga subtitle atau caption Agar orang-orang yang nonton tanpa suara Juga bisa mengerti dari isi videonya Dan konten seperti ini akan kita coba buat ya Konten yang simple Cocok banget untuk pemula Tapi kita juga akan bikinnya jadi lebih menarik Karena kita akan selipkan juga ya Elemen-elemen AI ke dalam konten kita Nah di Filmora terbaru ini Filmora 13 Kamu bisa lihat sendiri guys Disini udah banyak banget fitur-fitur AI-nya ya Dan hal pertama yang akan kita lakukan Pertama bikin naskahnya dulu Dan di Filmora ini bisa guys Yaitu di menu AI Copywriting Disini ada banyak banget pilihan guys Pertama kamu bisa mencari video ide ya Di menu YouTube Video ID Kemudian bikin naskahnya juga Bahkan kamu juga bisa membuat video title Satu judul dan juga video description Atau deskripsi video Nah pertama kita akan coba YouTube Video ID Kita akan minta dulu ide video Kepada si AI-nya Filmora Oke gue menuliskan video topiknya Tentang fakta Islam yang menarik ya Dan jarang diketahui orang guys Kemudian output language-nya Tentunya kita pilih Bahasa Indonesia Dan disini advance option ya Kamu bisa memilih ada berapa hasil ya Gue akan memilih 5 hasil aja Kemudian kita klik generate Kita lihat ya ide-ide apa aja Akan diberikan oleh AI-nya Filmora Sekarang kita sudah mendapatkan 5 ide video Tentang fakta Islam yang jarang diketahui orang guys Sekarang gue akan coba bikin lagi Supaya lebih bikin penasaran ya Mungkin fakta Islam tentang dosa guys ya Karena yang berbau-bau hal tentang dosa itu ya Bikin penasaran Pasti banyak yang ingin tahu guys Kita klik generate lagi Kita lihat hasilnya Sekarang kita sudah mendapatkan 5 lagi ide video Yaitu fakta menarik tentang dosa dalam Islam Yang tidak banyak diketahui orang Dosakah menonton acara TV yang tidak islami Apakah dosa perbuatan suka ngegosip dalam Islam Kemudian kisah-kisah dosa yang tidak sering diketahui dalam Islam Menarik dosa-dosa ringan yang sering diabaikan Dalam kehidupan sehari-hari menurut Islam Kalau kamu kurang suka Kamu tinggal klik aja generate lagi ya Untuk membuat versi-versi yang lainnya guys Nah disini ada banyak lagi ide-ide video guys Jadi disini guys Gampang banget untuk cari ide video ya Kamu tinggal tanyain aja ke AI-nya Filmora Dan sekarang gue akan coba pilih salah satu topiknya Yaitu topik nomor 4 ini ya Ternyata dosa-dosa ini sering diabaikan oleh orang-orang Padahal penting dalam Islam Langsung kamu copy aja guys Dan sekarang kita masuk ke bagian video oral script ya Untuk bikin naskahnya Kamu tinggal paste aja disini Kemudian kamu klik generate lagi Kita lihat ya hasil naskahnya seperti apa Nah disini sudah dapet lagi naskahnya guys ya Naskahnya lumayan panjang Ini bisa kita jadikan video panjang kita guys Kamu juga bisa memodifikasi perintahnya Contohnya disini gue akan tambahkan lagi perintah Buat naskah yang menarik dan kontroversial Dengan hook yang menarik ya Kita akan lihat lagi gimana hasilnya Disini hasilnya jadi lebih terstruktur ya Pertama pembukaan Kemudian ada bagian hooknya Karena di perintahnya tadi kita minta dibuatkan hook ya Hook ini penting banget Karena ya untuk bisa mempertahankan retensi dari video kita Oke sekarang kita sudah punya naskahnya Langsung aja kita bikin videonya Di dalam Filmora Sekarang langsung aja kamu copy Semua naskahnya ini ya Dengan tombol di bawah ini guys ya Ada tombol copy Kemudian kamu tinggal paste aja ke notepad kamu Kemudian kamu tinggal edit naskahnya Buang bagian-bagian yang gak penting ya Contohnya bagian-bagian dari tanda-tandanya ini Kemudian juga kalau kalian ingin melakukan perubahan Dengan menambahkan informasi Atau menambahkan kata-kata yang lain Kalian tinggal masukin aja disini guys Oke setelah kita sudah punya naskahnya Kamu bisa loh merubah naskah tadi Merubah text tadi Jadi video menggunakan AI-nya Filmora ya Di menu AI Text to Video Dimana si Filmora ini akan langsung menganalisa teksnya Kemudian memasukkan adegan-adegan yang sesuai Dengan naskahnya Tapi disini gue akan coba bikin dari awal aja Menggunakan fitur New Project disini Oke ini adalah tampilan dari editor Filmora guys ya Langkah pertama tentunya kita harus membuat suara AI-nya Nah kalau kamu punya microphone Kamu juga bisa merekam suara kamu sendiri ya Di tombol microphone ini Kamu tinggal rekam aja sambil membacakan naskahnya Tapi disini gue akan menunjukkan gimana caranya kita membuat suara AI ya Yang di Filmora ini juga suara AI-nya keren-keren guys Pertama kita masukin dulu teks ke dalam timeline ya Kamu masuk ke tab titles ya Gue akan coba pake yang plain text ini aja Kamu tinggal drag aja ke bawah gini guys Kemudian kamu tinggal copy aja ya Paragraf pertama ini Kemudian kamu tinggal paste ke dalam teks ini guys Kemudian lakukan langkah yang sama Untuk setiap paragraf dalam naskah kita Oke disini gue sudah masukkan 4 paragraf aja Supaya videonya gak kepanjangan Yang penting kalian udah tau gimana caranya guys Nah sekarang selanjutnya Kita tinggal merubah teks ini menjadi suara Gimana caranya? Gampang banget Kamu tinggal pilih aja ya Paragraf pertama Kemudian kamu klik tombol ini guys Text to speech Ya kamu klik aja Pertama kamu pilih bahasanya Yaitu bahasa Indonesia Kemudian pilih suaranya Disini ada banyak banget suaranya yang keren-keren guys Dan gue akan coba pake suara si Markus ini ya Kita akan dengarkan sampel suaranya di tombol play disini Wondershare kreativitas sederhana Selanjutnya kamu tinggal klik aja Oke Dan sekarang suaranya sudah jadi Dan otomatis suaranya langsung masuk ke dalam timeline Kita dengarkan dulu gimana hasilnya Halo semua Apakah kalian tau bahwa ada dosa-dosa yang sering diabaikan oleh orang-orang? Kualitas suaranya mirip banget seperti 11 laps ya Jadi gue rekomendasikan banget ya Suara text to speech dari Filmora ini Selanjutnya kamu tinggal ubah lagi ke seluruhan teksnya menjadi suara AI Dengan langkah yang sama Dan sekarang suara keempat paragraf ini sudah jadi ya Langsung aja kamu hapus ya File text ini Dan selanjutnya kita tinggal masukin aja adegan-adegan Sesuai dengan suara voiceovernya Dan untuk memasukkan adegan video atau fotonya Ada banyak banget pilihan di Filmora ini ya Kamu langsung akses aja ke tab stock media Dimana disini Filmora itu menyediakan banyak banget ya Media-media stock footage ya Dari berbagai macam kategori Bahkan kalau kurang Kamu tinggal klik aja ke tombol partners ini guys Dimana kamu bisa mengakses Pexel, Gipy, Pixabay, dan juga Unsplash Ini adalah website-website penyedia media stock footage yang gratis dan free copyright tentunya Dan gak ketinggalan kamu juga bisa bikin gambar AI di tombol AI Image ini guys Untuk bikin gambarnya gampang banget Kamu tinggal klik aja tombol Start Kemudian kamu tinggal masukkan perintah gambarnya disini Pilih aspek ratio-nya disini Dan juga pilih image style-nya disini Dan kerennya lagi kamu juga bisa menuliskan perintah dalam bahasa Indonesia Gue akan bikin gambar dengan perintah sederhana seperti ini guys Portret realistis dari masjid di gunung Kemudian aspek ratio-nya tentunya 16 banding 9 untuk video panjang Kalau video short tentunya kamu harus memilih yang 9 banding 16 Selanjutnya untuk image style-nya guys Karena kita akan bikin portret realistis dari masjid di gunung Kita akan memilih yang realistic landscape Kemudian kamu tinggal klik aja Start Creating Oke gambarnya sudah jadi dan kamu dikasih 4 pilihan gambar nih guys ya Yang pertama gambarnya itu gunung aja Nggak ada masjidnya Kemudian gambar kedua ini ada semacam masjid atau bangunan di tengah gunung Gambar ketiga itu gunung lagi Kemudian gambar keempat itu ada masjidnya di gunung Ada sawah-sawahnya juga guys ya Dan disini menurut gue ah ya Kualitas hasil gambarnya itu bener-bener realistis dan layak untuk digunakan untuk konten Selanjutnya kalau kamu sudah suka dengan gambarnya dan kamu ingin gunakan untuk konten kamu Kamu tinggal klik aja tombol download disini guys Otomatis gambar ini akan masuk ke dalam library dari gambar AI-nya Dan disini kamu bisa lihat ya ini adalah gambar-gambar AI yang gue sudah buat menggunakan AI-nya Filmora Selanjutnya gue akan bikin lagi gambar-gambar AI yang lainnya Dan juga gue akan memandukannya dengan media-media stock footage yang lainnya dari tab partners disini Gue akan coba mencari media di Pexel, di GP, dan Pixabay ya Dan untuk mencarinya gampang banget Kamu tinggal cari aja medianya di tab search ini ya Contohnya gue akan cari masjid Tentunya kamu harus mencarinya dengan keyword bahasa Inggris guys Nah disini kamu lihat ya sekarang banyak banget ya media-media stock footage ya Sesuai dengan keyword kita Dan sekarang gue akan masukkan semua media-media ya Dari gambar AI ya, video stock footage, foto stock footage Kedalam suara voiceover Dan gue akan skip videonya supaya videonya gak kepanjangan Oke guys, gue sudah selesai ya membuat adegan-adegan yang sesuai dengan naskahnya Kalian bisa lihat disini pertama gue masukkan adegan stock footage ya Kemudian ada adegan stock footage lagi Disini ada gambar AI-nya Video stock footage lagi, gambar AI Kemudian ada video stock footage, ada gambar AI Pokoknya disini udah gue kombinasikan semua guys Nah langkah selanjutnya tentunya kita harus membuat pergerakan dari media-medianya Terutama yang gambar AI ini guys Caranya gampang banget misalkan gambar AI yang ini Kita akan coba buat lebih dinamis dengan bergerak ya Kamu tinggal klik aja Kemudian masuk ke menu ini guys, crop ya Nah disini guys, kamu bisa pilih pan and zoom ya Pertama untuk bagian awalnya gue akan pilih di sebelah sini Dimana nanti kameranya itu akan bergerak perlahan ke sebelah kanan Seperti ini guys Langsung aja kita klik apply Jadi hasilnya seperti ini guys Mari kita simak bersama-sama dalam video ini Dan langkah selanjutnya kita tentunya akan membuat captionnya Nah caranya gampang banget guys Kamu tinggal klik kanan aja pada file audionya Kemudian masuk ke smart edit tools ya Disini ada AI text based editing ya Kamu klik aja Kemudian pilih bahasa Indonesia Kita klik ok Secara otomatis film orang akan mendeteksi suaranya guys Selanjutnya kamu langsung aja klik export to timeline Kemudian kamu tinggal edit aja lagi Kalau ada kata-kata yang salah Dengan mengklik dua kali Nah disini kamu bisa melihat timelinenya dari subtitlenya Contohnya yang pertama ini gue akan ganti Disini salah ya Gue akan ganti halo Dan kemudian kamu tinggal cek aja satu persatu ya Kalau ada yang salah kamu tinggal ganti aja Gampang banget guys Dan kamu juga bisa ganti fontnya Ganti ukurannya di tombol-tombol di atas sini guys Gue akan coba pake yang Antonio Bolt ya Kemudian gue akan besarkan sedikit menjadi 36 Kemudian setelah selesai kamu tinggal klik aja apply to all list Supaya semua ini terganti perubahannya Kemudian kamu klik save Selanjutnya kamu tinggal ubah lagi suara-suara yang lainnya menjadi text Oke sekarang sudah jadi lagi captionnya Textnya kamu bisa lihat disini ya Gue sudah merubah suaranya menjadi text dan caption yang menarik guys Selanjutnya kamu tinggal tambahkan musik background Dan di Filmora ini ada banyak lagi pilihan musik background di tab audio ini guys Kamu bisa menambahkan sound effect dan juga musik Dan musik-musik disini ya itu free copyright semua Dan kategorinya lengkap banget guys Kamu tinggal pilih aja Disini gue akan coba cari aja ya kategorinya Dengan kata-kata Islam guys ya Kamu klik Islam Nah kemudian keluar nih musik-musik yang bernuansa Islam Atau bernuansa Arabik ya Kita dengerin aja langsung musiknya yang pertama ini Ada banyak banget pilihan-pilihan musiknya yang cocok banget Untuk konten-konten Islami kita ya Kamu tinggal pilih aja salah satu Kalau kamu suka kamu tinggal geser aja ke bawah seperti ini guys ya Otomatis musiknya akan masuk ke dalam timeline seperti ini Kemudian kamu tinggal atur volumenya ya Supaya volumenya tidak menutupi suara voiceover Kamu double klik aja guys Kemudian kamu tinggal turunin aja volumenya disini Nah kalau kamu musiknya itu gak mau samaan sama orang lain Mungkin musik-musik disini sudah dipakai sama konten creator lain guys ya Kamu bisa juga bikin musik AI di Filmora ini ya Keren banget Ada tab AI musik disini Kamu klik aja Kemudian sama seperti bikin gambar AI tadi guys ya Kamu klik aja tombol start Dan selanjutnya kamu tinggal bikin aja musik AI kamu disini Pertama kamu pilih moodnya dulu Gue akan pilih moodnya tentunya yang sentimental Kemudian pilih temanya Gue akan pilih temanya yang cinematic Kemudian genre-nya Gue akan pilih genre-nya yang world aja Kemudian disini temponya Kamu tinggal pilih aja Mau low, normal atau high Gue pilih normal Durasi musiknya guys Kamu bisa bikin durasinya itu paling lama sampai 5 menit guys Ini keren banget ya Tapi gue akan coba bikin di durasi 2 menitan aja Kemudian generated music countnya guys Disini kamu ingin dibuat berapa musik oleh si AI-nya Filmora Gue akan pilih 3 aja ya Kemudian kamu tinggal klik start Dan otomatis si Filmora langsung membuat musik yang dibuat oleh AI ya Dengan menggunakan parameter yang sudah kita setting tadi guys Dan sekarang musiknya udah jadi guys ya Sesuai dengan perintah kita yaitu 3 buah musik Kita dengerin satu persatu Yang kedua ini Yang ketiga ini guys Jadi enak banget di Filmora ini ya Selain kamu bisa bikin gambar AI Kamu juga bisa bikin musik AI Langkah selanjutnya kamu tinggal permanis aja videonya Dengan menambahkan efek-efek ke setiap adegannya Kamu juga bisa menambahkan transisi Sticker ya Pokoknya keluarkan semua imajinasi kreativitas kamu Sebagai konten kreator Untuk bikin konten kamu jadi lebih menarik guys Dan sekarang videonya udah jadi guys Segampang itu secepat itu Dan ini dia hasilnya Halo semua Apakah kalian tahu bahwa ada dosa-dosa yang sering diabaikan oleh orang-orang Padahal sangat penting dalam Islam Ternyata Banyak dari kita seringkali mengabaikan dosa-dosa ini Tanpa menyadari betapa beratnya konsekuensinya Mari kita simak bersama-sama dalam video ini Kita sering mendengar tentang dosa besar Seperti mencuri Berzina Atau memakan riba Tapi tahukah kalian bahwa ada dosa-dosa yang seringkali diabaikan dan dianggap remeh Padahal sebenarnya sangat penting dalam agama Islam Apa sajakah dosa-dosa tersebut? Dosa pertama yang sering diabaikan adalah memfitnah Memfitnah adalah menyebarkan berita bohong atau tuduhan kepada seseorang Tanpa ada bukti yang kuat Kita sering melakukannya tanpa menyadari Betapa berat dosa memfitnah itu dalam Islam Bikin video itu gak usah ribet, gak usah susah-susah Yang penting kalian udah tau alurnya gimana caranya bikin konten Dan dengan menggunakan Filmora tadi guys Kamu gak usah ribet-ribet Hanya dengan satu alat aja Kamu udah bisa bikin full konten untuk channel Youtube kamu Dan kalau kamu suka dengan tutorial kali ini Jangan lupa kalian like video ini Dan juga yang belum subscribe Langsung aja subscribe ke channel ini Karena gue akan bikin banyak lagi tutorial-tutorial tentang cara edit video Contohnya seperti video-video gue disini guys Ini adalah video-video tentang cara bikin konten untuk Youtube yang mudah Yang cocok untuk pemula Gue Ezer Muda Kita ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya Minal Aydin Mofa Yazin Assalamualaikum Bye Sub indo by broth3rmax